Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alan wassalani Yulia Patimah YouTube channel Hai Halo guys semoga di video kali ini seperti pada video-video biasanya aku tuh bakal ngasih saya tahu lagi caranya kita itu dapetin no cost gratis dan btw seperti biasanya aku tuh pakai textplus nah dan ini itu adalah aplikasi textplusnya yang semula itu aku punya dan aku hapus karena aku pengen punya banyak no cost nggak ada salah itu disini karena semasuk aja ke Playstore dan kalau kalian masuk ke Playstore kalian langsung tulisin aja textplus dan langsung otomatis kayak gini kita langsung klik aja yang tulisan install itu dan setelah itu di sini nanti bakal ada proses penginstalan hingga 100% kalian tinggal tunggu aja ya teman-teman Nah oke di sini aku tunggu dulu hingga penginstalan selesai nggak ada salah penginstalan selesai maka langsung otomatis kayak gini kita langsung klik aja yang buka tuliskan bukan di bawah itu dan setelah kita buka nanti bakal otomatis masuk ke aplikasi textplusnya ya Nah dan setelah itu disini kalian langsung klik aja yang sign up di bawah Nah nanti bakal kayak gini langsung aja sign up gitu kemudian klik yang continue setelah kalian klik yang continue kalian klik yang izinkan itu dan setelah kalian klik yang izinkan disini aku pengen nulis username dan juga untuk passwordnya dan disini tuh random aja jadi untuk passwordnya kan kalian udah tahu kayak misalkan itu harus ada kayak misalkan tanda pagar ataupun minta gitu-gitu dan disini aku tulisin aja jadi aku pilihnya random kayak misal ada nomor terus juga ada huruf hurufnya yang ada yang gede ada yang kecil pokoknya sampai disitu tulisannya itu strong gitu atau warnanya itu biru kayak gitu loh nah pokoknya disini aku pilih-pilih aja sesuai dengan kan kayak misalkan yang apa biar jadi strong gitu di passwordnya ya Nah dan kalau misal udah dirasa di passwordnya itu kayak udah pas kayak gitu pokoknya disini kalian tambahin passwordnya itu kayak delapan kayak gitu nah pokoknya sampai kayak tulisannya strong kalau misal udah dirasa udah pas terus kayak gitu kalian langsung klik aja yang sign up Nah dan setelah sign up itu nanti bakal kayak gini nah bakal ada recap tak kayak gitu Nah kita tunggu aja beberapa saat untuk klik keriting account ya temen-temen Nah kalau misal udah kita langsung klik aja yang izinkan itu dan kita langsung aja add email address karena disini nanti aku bakal pakai fake email Nah setelah itu kalian langsung klik klik Nah disini tuh nanti bakal otomatis kayak gini dan aku langsung masuk aja ke aplikasi Google Chrome aku karena aku disini mau ngituin fake email Nah kalian langsung klik aja langsung ketik aja fake email dan langsung muncul yang paling atas nah pokoknya yang ini dan setelah itu disini aku bakal langsung tulisin aja kayak gini nah misalkan ada kayak recap tak kayak gitu kalian langsung isi aja recap tanya yang sesuai dengan apa yang diminta sama di aplikasi Google Chrome ini nah kalian tinggal isi aja ke misalkan disini kalian harus nyari perahu kalian langsung pilih aja semua yang perahu dan kita klik yang lanjutkan kemudian disini kita juga harus meriksa kayak dua kali kayak gitu pokoknya kalian pilih aja yang sesuai dengan yang aslinya dan setelah itu nanti bakal kayak gini ini bakal proses loading nah dan ini itu adalah efek Gmail kita setelah itu kalian langsung klik aja yang selesai atau disini tuh istilahnya kalian klik yang salin nah nanti itu bakal otomatis tersalin sendiri ya temen-temen jadi setelah itu kalian bisa langsung nambahin aja nah kalian itu bisa langsung nambahin aja ke akun ini nah setelah kalian menambahkan nanti bakal diminta untuk verifikasi dan untuk verifikasinya itu sangat gampang banget kalian tinggal langsung masuk aja ke efek Gimbalnya itu nah dan setelah itu disini kalian langsung aja ini udah ada cat dari text plus itu nah dan kalian langsung klik-klik aja aja ya temen-temen yang tulisan itu nah nanti kalian bisa langsung kayak refresh dan Scroll gitu oke nah dan disini tuh aku udah refresh kayak gitu nah dan ini dia itu langsung muncul pesan dari text plusnya dan kita langsung taruh aja untuk verifikasi Gmail kita nah setelah itu setelah kalian selesai nanti bakal otomatis kayak gini kita klik aja yang oke dan setelah itu disini langsung ada tulisan dan select your status gitu kalian bisa langsung pilih sesuai dengan yang kalian inginkan semuanya bisa temen-temen dan disini juga untuk area kodenya itu kalian bisa pilih sesuai dengan kalian juga dan langsung kalian klik aja yang get number nah nanti bakal ada verifikasi komentar kita itu manusia dan disini kita langsung verifikasi deh kita langsung pilih oke kita pilih beberapa pilihan disini itu traktor nah dan setelah kalian selesai kayak gitu nanti bakal otomatis kalian langsung dapatin no case untuk kalian nah pokoknya bakal kayak gini nanti kalian bisa langsung copy aja di message dari text postnya dan kalau misalnya kalian mau tahu masuk telinya gampang atau enggak next video nah dan itulah tadi tutorialnya semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tinggalkan like comment dan subscribe juga ya dan aku akhiri merci beaucoup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga harimu menyenangkan